yo assalamualaikum teman-teman selamat datang kembali di channel StarTile Beta V pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan atau rutinitas setiap sore yaitu membersihkan ini yang kecil-kecil ini tanaman air ini sudah saya bersihkan tadi ini lubukkan PRTDE nah kalau yang di sebelahnya ini lubukkan gabi jendolan ini sudah saya bersihkan tadi sebagian terus kalau yang di sampingnya ini lubukkan gabi Black Moscow nah seperti ini teman-teman cara mempersihkannya kita ambil pelan-pelan terus kita kumpulkan lalu kita buang jadi tujuannya adalah biar si ikan itu enggak kesulitan bernapas teman-teman kalau kebanyakan dia akan rebutan oksigen sama si tanaman air ini jadi kalau sudah mulai banyak menutupi permukaan teman-teman air ini kita kurangi lah agar tidak kesulitan bernapas ikannya nah ini lubukkan gabi jenis Blue Dragon teman-teman masih murayak terus di sebelahnya ini sebenarnya campur sih ini ada molly balon ada plati jadi disini sisa-sisa jenis molly yang tinggal sedikit teman-teman bisa campur di satu wadah biar tempatnya itu bisa digunakan buat ikan lain teman-teman nah kalau yang ini kosong cuma belum sempat saya bersihkan kita lanjut yang ini bawahnya aja nah ini jenis Glowfish teman-teman sudah terlalu banyak kan tanaman airnya karena ini sudah ada plati air ditambah lagi jadi kita bersihkan yang tanaman mengapungnya saja nah ini cukup banyak ya teman-teman kita jangkau pelan-pelan seperti ini teman-teman cara menampilnya kita kumpulkan terus kita angkat dan kita buat ini jenis Glowfish ini 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 kita misalnya ini cepat sekali tumbuh teman-teman kalau ada panas matahari dia cepet banget menutupi permukaan ini baru saya bersihkan nanti akan diisi urayak gapi nah kalau yang di bawah ini jenis red muskow sudah lumayan banyak juga untuk pemukaan kita kurangi oh sepertinya sudah lahiran ini teman-teman nah itu indukkan betinanya masih kecil-kecil yang di bawah masih kawin nah itu anaknya kecil-kecil nah ini baru sedikit ya teman-teman mungkin besok baru sudah akhir semua nah ini jenis gapi jendolan yang khusus jantan ini berhubung sudah mau maghrib ke teman-teman jadi agak tapi sudah mulai gelap nah kalau yang ini jenis red dragon teman-teman sudah lumayan banyak juga teman-teman sudah lumayan tupi permukaan soalnya kalau tidak dibuang ini nanti gak bisa bernafas teman-teman gapinya dan juga kalau ngasih makan itu susah karena makanan itu akan berada di atas ini tanaman air di atas gelam ya nah itu penampakannya teman-teman gapi jenis red dragon cuma kurang jelas ya karena kondisinya gelap kita lanjut lagi teman-teman nah ini lubukkan jenis molly golden black nah kalau yang ini lubukannya cupang jenis multi color teman-teman usianya kurang lebih 2,5 bulan sehingga padat dia sudah mau terang lain sudah yang menutup di permukaannya kita buat seperti ini teman-teman biar lega terus yang ini lubukkan gapi jenis mini padat disini ada 2 pasang teman-teman baru 1 pasang yang kayaknya sudah keluar kalau disini jenis gapi super gold disini ada 2 pasang juga cuma belum keluar anaknya kayaknya masih masih belum keluar anaknya teman-teman masih kejar-kejaran dia nah kalau disini gapi collegue golden black jadi saya pisahkan ke sini teman-teman takutnya dia dimakan sama hidupan yang lain oke teman-teman karena waktu sudah mau maghrib nih jadi untuk video kali ini saya sudah dulu ya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye